Intro Hai 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 para pendengar, selamat datang kembali ini Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2015 yang berjudul AIR atau R Film ini adalah gerapan dari sutradara kenamaan yaitu Christian Kantamesa dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat antara lain Norman Radeus sebagai Bauer, Digimon Honsu sebagai Cartwright, Sandrine Holtz sebagai AB Memiliki alur cerita yang begitu baik, film ini berkisah tentang hancurnya seluruh bumi karena oksigen yang kita hirup setiap harinya untuk bertahan hidup telah beracun Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita di mana sang presiden mengumumkan kepada seluruh penduduk bahwa senjata kimia telah membuat udara oksigen menjadi racun bahkan hal itu pun membuat miliaran umat manusia hilang dan hanya beberapa banker darurat yang berhasil mereka bangun di mana beberapa ilmuwan ditidurkan di dalam sebuah tabung sampai kondisi bumi kembali pulih dan setiap banker juga dikelola oleh dua orang petugas yang mana akan tetap terjaga setiap enam bulan sekali dan diberikan waktu selama beberapa jam untuk mengurus segala yang dibutuhkan oleh para sleeper atau para ilmuwan yang ditidurkan Sementara itu, di salah satu banker terlihat dua orang petugas bernama Bauer dan Cartwright yang baru saja terbangun dalam kondisi yang tidak terlalu baik selain mengurus banker dan sleeper di sini mereka juga harus mengurus para mesin-mesin serta komputer sesuai dengan profesi karena mereka selaku teknisi diharuskan mengurus area banker untuk melangsungkan kehidupan para ilmuwan yang ditidurkan di tengah Bauer yang berusaha mengecek area oksigen yang ada di area banker Cartwright yang mengerjakan pekerjaan lain secara tiba-tiba ditampakkan dengan halusinasi seorang wanita bernama Abby bahkan di sini pun kita dibuat tahu jikalau para ilmuwan yang ditidurkan pastinya akan dibangunkan jikalau udara di muka bumi sudah benar-benar bersih dari racun jadi para ilmuwan bisa membangun kembali masa depan umat manusia yang sudah terancam punah tak terasa sudah hampir dua jam mereka melakukan tugas masing-masing namun sialnya menjelang hibernasi atau tidur panjang kembali tiba-tiba saja kapsul Cartwright terbakar akibat konsleting meski Bauer berhasil memadamkan api namun hal itu tidak menutup kemungkinan realistik di area banker padam yang mengakibatkan aliran oksigen renti dan mereka pun sempat sesak selama beberapa menit bahkan dalam kondisi itu pun Bauer sempat jujur jikalau sebelum ia melamar pekerjaan ini ia memang memiliki seorang istri dan anak meski hal itu dilarang namun Bauer terpaksa berbohong untuk diterima di perusahaan ini yang hanya menerima laki-laki yang belum berkeluarga saja dan untungnya beberapa saat kemudian listrik cadangan di area banker hidup secara otomatis namun hanya akan hidup selama 2 jam sebelum listrik kembali padam untuk itu mereka yang tidak bisa tertidur ketika mendapati area tempat tidur Cartwright tadi terbakar mau tidak mau memasuk mereka berdua melawan waktu mencari cadangan tempat tidur di area tempat terlarang beberapa waktu berselang setelah diset kini kapsul pun siap untuk digunakan dimana Cartwright akan tertidur terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu namun disini Bauer yang memiliki firasat lain langsung meminta dirinya saja yang melakukan dan Cartwright diarahkan cepat jikalau terjadi sesuatu dan benar saja ketika akan tertidur Bauer yang mulai merasakan jikalau oksigen kini mulai menghilang meminta Cartwright untuk mengecek area kebocoran jelas saja dalam situasi itu Bauer sempat marah pada Cartwright yang sangat lama mengambil tindakan jadi karena tidak ada pilihan mengingat area tempat tidur kurang satu karena rusak Bauer mulai melakukan argumentasi bahwasannya mereka harus mengorbankan salah satu sleeper atau ilmuwan yang tengah tertidur untuk dibunuh agar mereka bisa punya tempat untuk tertidur ya karena tidak ada pilihan Cart yang mulai mempersiapkan Morphine untuk membunuh salah satu sleeper dengan cepat secara tiba-tiba mulai menolak arahan tersebut setelah ia mulai kembali mendapatkan halusinasi Abby yang muncul untuk mengarahkan Cart tidak melakukan hal itu tidak jelas siapakah Abby sebenarnya yang pasti dalam situasi itu pun Bauer sampai terlibat aksi saling pukul dengan Cart sebelum pada akhirnya Cart berspekulasi jikalau kemungkinan ada fasilitas bunker lain di area mereka setelah melihat catatan di area monitor komputer dengan kode ABC meski dalam hal itu pun mereka mau tidak mau membuka segel merah yang sudah terpasang beberapa tahun karena bahaya udara beracun yang mana itu berpotensi menyebabkan racun masuk ke dalam bunker dan membunuh mereka semua termasuk dengan para sleeper namun karena tidak ada pilihan Cart mau tidak mau mulai bertindak dengan keluar area bunker menjelajahi area sekitar menggunakan kostum khusus dengan oksigen kecil yang kini terpasang dalam perjalanan demi perjalanan yang menegangkan Cart dipandu oleh Bauer yang memantaunya di area ruangan CCTV meski Cart beberapa kali dibuat cemas ketika melihat beberapa tengkorak yang tergeletak di sepanjang perjalanan namun hal itu selalu ditenangkan oleh Bauer yang berasumsi jikalau kematian mereka memang sudah seharusnya bahkan dalam perjalanan pun Cart White mulai melihat abu berwarna biru yang mana diidentifikasi sebagai racun yang mengotori bumi berhubung jalan masuk ke area bunker lain terhalang oleh sistem Bauer yang berhasil menemukan jalan masuk lain mulai mengarahkan Cart White pergi ke area saluran udara yang tak jauh dari dirinya saat ini yang mana jalan tersebut adalah sebuah pipa saluran udara yang sangat kecil yang mana hal itu membuat Cart sangat memacu karena ia memiliki sebuah fobia kecemasan tinggi jikalau berada di ruangan sempit lagi-lagi dalam perjalanan ini banyak sekali mayat-mayat yang tidak terduga lalu ketika saluran radio melemah pada momen ini secara tak sengaja Bauer menemukan sebuah pisau yang berada di kotak peralatan bukan di tempat di mana Bauer meletakkan sehingga hal itu pun menimbulkan kecurigaan karena sebelumnya Cart White telah beralasan bahwa ketika tidak mampu bergerak cepat sewaktu Bauer kehilangan nafas di area tempat tidur ia mengklaim tidak mampu menemukan pisau padahal pisau jelas-jelas ada di dekat area Bauer membuatnya berspekulasi jikalau Cart memang sengaja melakukan hal itu untuk semata-mata membunuh Bauer agar bisa mendapatkan tempat tidur Bauer yang masih normal untuk bertahan dan benar saja ketika Bauer memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas ternyata Cart White memang berada di dekat Bauer ketika ia hampir mati dan pastinya membuat Bauer kini mulai murka pada Cart jikalau ia sudah tidak mempercayai siapapun lagi kembali ke Cart White yang akhirnya menemukan jalan menuju permukaan di mana dia menemukan kota-kota yang hancur akibat bom nuklir bahkan banker lain yang dimaksud banker ABC telah hancur berkeping-keping dengan para sleeper yang tewas entah karena apa menerima laporan tersebut pastinya membuat Bauer semakin hancur dan frustasi sehingga disini dia pun sudah tidak mempercayai siapapun mulai meminta penjelasan kepada Cart ketika ia hendak kembali karena oksigen mulai menipis mengetahui jikalau aksinya telah diketahui oleh Bauer dan menyebabkan hubungan mereka kini berantakan Cart yang berpacu dengan waktu karena oksigen mulai menipis mulai mencari jalan masuk lain melalui area saluran udara agar bisa terselamatkan ya walau dalam situasi tersebut Bauer terus-terusan mencari Cart yang telah berniat membunuhnya dengan cara yang tidak terduga dalam situasi yang sangat menegangkan karena Bauer terus-terusan mencari Cart dengan ancaman sementara Cart berusaha menjelaskan pada akhirnya pelarian itu pun tiba di area ruangan medik tempat para ilmuwan tertidur dimana dalam situasi itu Cart mulai menemukan Morfin dengan dosis tinggi yang mampu membunuh Bauer untuk pembelaan bahkan hal itu pun didukung oleh halusinasi Abby yang datang dengan asumsi jika law ini adalah cara satu-satunya untuk Cart bisa bertahan hidup dari yang tadinya Bauer mengejar Cart kini mulai berbalik dengan situasi kejar-kejaran dengan mereka yang berencana saling membunuh satu sama lain Bauer yang berhasil memberikan satu buah tembakan telak di area dada Cart sekiranya membuat Bauer kini tahu mengapa Cart terus mempertahankan para ilmuwan untuk dipertahankan meski demi mereka sendiri karena salah satu dari ilmuwan tersebut adalah istri dari Cart jadi Cart berencana membunuh Bauer untuk kehidupannya daripada membuat sang istri terancam jadi bayangan halusinasi yang kian datang kepada Cart adalah Abby yaitu sang istri dari Cat White sendiri lalu setelah mengetahui hal itu Bauer yang mulai mengurangi amarahnya kini mulai mendapatkan suntikan maut dari Cart yang sekaligus membuatnya tidak ingin melawan lebih jauh karena Bauer yang sudah menganggap Cart sebagai keluarga sangat rela jikalau ia tewas untuk ditukar dengan kehidupan dari Cart bahkan sebelum benar-benar tidak sadarkan diri dan tewas Bauer meminta agar Cart White selalu menjaga Abby karena ini keputusannya sendiri yang bersedia membunuh rekan yang sudah lama bekerja bersama demi para sleeper setelah kejadian itu Cart White yang mulai kehilangan waktu untuk segera tertidur pun kini mulai bisa bernapas lega karena ia tidak perlu cemas dengan kehidupan mengingat ia sendiri telah mendapatkan tempat tidur Bauer untuk terus hidup beberapa tahun kemudian terlihat Cart White yang telah menua serta udara yang kini telah benar-benar bersih mulai membangunkan para ilmuwan salah satunya yaitu Abby yang sangat terharu ketika melihat Cart bisa menjaga mereka selama ini hingga film pun kini selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati